Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ini adalah Apa ya? Ini apa sih? Ini kita pengen buat video aja Buat video aja Untuk memberikan beberapa penjelasan Karena hari-hari ini Banyak sekali yang perlu penjelasan Khususnya Penjelasan perasaan Penjelasan perasaan Ya boleh lah Kita manusia bukan sih? Manusia Kalau kita manusia berarti kita pasti ada salah Ada salah Dan kalau ada salah berarti kita pasti harus Berbuat sesuatu agar kesalahan itu menjadi minimal Adam ada salah gak? Ada Makanya doanya yang sangat terkenal adalah Atas kekeliruan yang Adam lakukan Kullu Bani Adam Sesungguhnya setiap Bani Adam itu Adalah punya dosa Lalu kemudian Allah melanjutkan Eh sorry Allah melanjutkan Rasulullah melanjutkan Wa khairu khato'in Attawabun Dan sesungguhnya sebaik-baik yang Pendosa adalah Pendosa adalah yang meminta Ampun Attawabun yaitu orang-orang yang bertaubat Nah artinya tidak ada manusia yang lepas Daripada kesalahan Maka nasihat itu diperlukan Kepada semua muslim Hadisnya Adinu Nasihat Sesungguhnya agama itu adalah nasihat Dari Allah Dari Rasulnya Kepada seluruh kaum muslimin Artinya seluruh kaum muslimin itu Berhak mendapatkan nasihat Bahkan menjadi kewajiban seorang muslim Untuk menasihati yang lain Makanya dalam surat Yang sangat kita favoritkan Dalam ayat yang lain Yaitu kita diminta oleh Allah Jadi dalam surat Al-Asr ini Menariknya adalah para ulama membicarakan Bahwa surat ini semacam Spesifikasi minimum Untuk tidak masuk neraka Jadi kan Innal insa insana lafi khusrin Khusrin itu artinya Orang yang merugi Merugi itu kata Rasulullah Adalah kalau dia tidak bisa Memastikan akhiratnya itu beruntung Akhiratnya itu masuk surga Allah Itu kan beruntung Tapi kalau akhir daripada Semua itu masuk neraka Itu disebut dengan Khosir Orang-orang yang rugi Maka kalau kita tidak mau Masuk neraka Spesifikasi minimal Yang kita lakukan Di dunia adalah Beriman pada Allah Lalu kemudian Beramal soleh Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran Oke berarti Saling menasihati dalam kebenaran Dan saling menasihati dalam kesabaran Ini spesifikasi minimal Berarti Ketika Saya punya salah Antum menasihati saya Ini adalah sesuatu yang wajar Dan sesuatu yang biasa Di dalam agama Islam Seandainya sebaliknya Antum punya salah Saya menasihati antum Ini juga sesuatu yang wajar Dan sesuatu yang biasa Di dalam Islam Yang dinasihati Jangan bapar Yang menasihati Gak perlu merasa hebat Karena ini adalah sesuatu yang Sangat wajar Di dalam agama kita Cuman Cuman Kadang-kadang Kalo kita menasihati seseorang itu Yang menjadi faktor Permasalahan Itu bukan nasihat Apa satu Tapi Siapa yang menasihati Dan bagaimana cara Menasihati Ini yang Betul Ini yang seringkali ada masalah Contoh misalnya Ketika Ketika Kafir Quraish Itu gak suka sama Rasulullah Itu mereka gak pernah mempermasalahkan Al-Quran Al-Quran kan konten isinya kan ya Pernah gak dipermasalahkan Gak pernah Yang ada justru dipuji Apa pujian orang-orang Quraish terhadap Al-Quran Inna hadah La shay'un ujab Masya Allah Mereka mengatakan Ini isi nasihatnya ngeri Gak bisa dipertanyakan Abu Jahal Abu Sufyan Al-Aknas bin Shuraikh Sepakat Bahwa seandainya Ini adalah isinya Sesuatu yang ngeri Luar biasa Sesuatu yang luar biasa Tidak bisa terbantahkan Tidak bisa terbantahkan Tapi yang mereka permasalahkan adalah Rasulullah Padahal Rasulullah itu justru tidak bermasalah juga Rasul sempurna dalam segala hal Bahkan sesempurna Rasulullah dalam menasehati pun masih dipermasalahkan Apalagi kalau pribadinya tidak sempurna Pribadinya nyebelin Dan caranya ngeselin Waduh 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 Seringkali bermasa gitu Contoh misalnya Saya ngasih antum per mata Tapi saya lemparin Atau saya colokkan ke mata antum Rasain ya Buat lo Dibuat lo Kira-kira gimana Saya tampuk dia Betul Tetap antum akan merasa gak enak dong Namanya juga manusia gitu kan ya Dan apalagi kalau Sorry Tapi kalau antum ngasih saya batu kali ya Atau antum ngasih saya batu bata Tapi antum membungkus dengan baik Antum kasih pita diatasnya Antum memberikan dengan senyuman Ustadz ini saya ada sesuatu yang spesial Yang saya dapatkan Ini adalah batu Konstantinopel Waduh Misalnya Ini adalah batu kali Tapi bukan sembarang kali Ini apa kali derasnya Sama aja Tapi itu berkesan Karena cara memberikannya itu pun berkesan Cara memberikannya berkesan Dan apa yang diberikan juga berkesan Orang yang memberikan juga berkesan Nah artinya Inilah manusia Kita gak bisa nyalain Manusia itu kan punya selain logika juga punya rasa Dia punya rasa Dia bisa kemudian untuk menilai sesuatu Dia tidak hanya melihat sesuatu dari segi apa yang diberikan Tapi bagaimana cara memberikan dan siapa yang memberikan I see Bahkan kadang-kadang siapa yang memberikan itu lebih penting daripada apa yang diberikan Siapa yang diberikan itu lebih penting Siapa yang memberikan itu lebih penting Daripada apa yang diberikan Mau contoh Contoh Antum seneng gak kalau dikasih bunga Seneng dong Tapi yang kasih orang gila Gak mau Nah berarti lebih penting yang ngasih atau apa yang dikasih Yang ngasih Kadang-kadang yang ngasih lebih penting daripada apa yang dikasih Oke Berarti bunga yang diberikan oleh seorang yang gila Itu tidak berarti dibandingkan bunga yang diberikan oleh pasangan misalnya Oh Dari sini mulai paham ya Bahwa nasihat itu kadang-kadang kadang-kadang sih Kita sudah pastikan dia benar Tapi harus ada dua hal yang lain kata Allah yang diperhatikan setelah nasihat itu benar Apa? Watawasobil Marhamah Marhamah Satu lagi Watawasobil Hak Tadi kan kebenaran sudah Beneran Satu lagi Apa? Sober Dia harus diberikan dengan kesabaran Dia harus diberikan dengan kasih sayang Nah maka ini kemudian esensi daripada nasihat Daripada nasihat Tapi kalau nasihat itu diberikan dengan cara yang gak enak banget gitu kan ya Dengan Jumawa Dengan kemudian Dengan kata-kata yang bombastis Mukanya dicoret belum apa-apa Terus dibilang Dayuts Ini adalah Ustadz Jamaah Dayuts Itu kan gak enak Kamu ini memberi nasihat atau menghakimi Kamu itu memberikan nasihat atau ngajak berantem Gitu maksudnya Tapi kalau misalnya ada orang yang memberikan nasihat Udah gak usah dinasehati Ajak berantem aja sekalian gitu maksudnya Jadi ajak gelut gitu maksudnya Jadi gak usah payah-payah berikan nasihat Daripada nasihatnya gak dipakai Ajak gelut sekalian gitu maksudnya Kalau memang mau ngajak gelut Contoh misalnya kayak gini nih misalnya Antum, saya tahu Antum berbuat dosa misalnya Taruhlah gini ya Antum makan dengan tangan kanan Eh sorry Antum makan dengan tangan kiri Padahal itu adalah sesuatu yang biasa ya Maksudnya orang lupa mungkin ya Makan dengan tangan kiri Terus saya bilang Antum Dasar lo setan lo ya Ngajak setan lo makan ya Dasar kamu itu Ngomongnya aja penghafal Quran Makan tangan kiri Setan lo Kira-kira Antum gimana? Aduh Sakitnya tuh bukan disini set Sini-sini semua set Tapi itu mungkin Antum Kalau Antum misalnya gak terima Saya lempar makanannya ke muka dia Oke Atau Antum akan mencari kesalahan saya dong Oke Atau Antum Yuk kita berantem aja deh Ngomonganmu bener Tapi kelakuanmu itu loh Kelakuanmu itu Ngomonganmu bener Tapi kelakuanmu itu loh Jadi kira-kira itu kan Kalau kita nasihkan orang ya Contoh kayak gini lagi Ini penting banget ya Watawaso bil haqqa Watawaso bi Sober Watawaso Marhamah Bil marhamah Ini selalu saya ulang-ulangin ya Tapi ini penting banget Istri saya lagi markir mobil Iya kan Saya pas saya ngajarin dia naik mobil Saya bilang parkir itu Parkir mundur Kalau masuk ke rumah Karena rumah saya tuh ada batasannya Lah kalau dia parkir maju Itu nanti akan nyentuh Nyentuh tiangnya Parkir mundur lebih bagus Karena kalau kita parkir mundur Itu derajatnya lebih menikung Karena beloknya itu di depan ya Karena rodanya di depan Bukan rodanya di belakang Dan bukan dua-duanya bisa bergerak Istri saya bilang Enggak bisa pokoknya Parkir depan Saya kemaren sudah parkir depan Dan saya bisa Saya bilang Enggak Saya sudah nyetir berapa tahun Parkirlah ke belakang Jangan ke depan Enggak bisa Kemaren bisa kok Enggak apa-apa Tapi nanti miring Enggak apa-apa orang saya nyetir kok Ya sudah terserah Ya kan Kesel kan Pas marker apa terjadi Serempet Geret itu mobil Dan sudah kena spion satu Malah digas Itu dari depan saya Panik Panik Dan belakang-belakang Robek itu Kemudian pintu Kita keluar Istri saya kemudian pucat Ngeliat itu Kenapa Itu spionnya udah begini Tinggal kabelnya doang Dalam hati saya Bisa gak saya bilang gini Makanya lu Gue udah bilangin juga Lu gak percaya Sekarang kejadian kan Makanya lu Punya kuping itu Didengar Mikir gak sih lu Puas gak saya Puas banget Lega Saya puas banget Saya puas banget Kalau saya ngomong gitu Tapi tujuan kita ngasih nasihat itu apa sih Supaya orang yang berubah Ini penting banget Tolong banget Tolong banget Ada di kepala kita Kalau kita ngasih orang nasihat Itu karena kita sayang sama dia Karena supaya dia berubah Bukan supaya dia sakit hati Dan supaya kita merasa puas Dan merasa bener Antung ngomong Dasar ustad Yang jadi ustadnya adalah Jamaahnya artis-artis dayuts Kamu tuh sedang menjauhkan orang dari Islam Atau kamu tuh sedang mendekatkan orang kepada Islam Iya, iya, iya Paham gak sih Mas Ufi? Paham banget Kamu tuh sedang menjauhkan orang dari kebenaran Atau mendekatkan orang dengan kebenaran Kamu tuh sedang memuaskan dirimu sendiri Atau kamu sedang kemudian mau orang lain baik Gak apa-apa Sat kulil haqqo Walau kanamurron Gak apa-apa Berikan kemudian yang benar Walaupun pahit Ini perlu dilihat hadis yang munculnya Ini hadis yang munculnya Ketika ada seorang sahabat Yang ditipu ketika belanja Belanja barang Supplier dia Ditipu ketika belanja barang Lantas kemudian dia tanya pada Rasulullah Ya Rasulullah Saya beli barang ini ketipu Ini barang oplosan Boleh gak saya jual lagi dengan kemudian dalam tanda kutip nipu juga Jadi saya bilang ini barang asli Padahal saya tahu ini barang oplosan Boleh gak Kata Rasulullah Kulil haqqo Katakan yang bener Walau kanamurron Walaupun ini adalah sesuatu yang pahit bagimu Karena kamu bahkan rugi Karena kalau dia bilang ini adalah barang original Tentunya harganya lebih mahal Tapi kalau dia bilang ini benar-benar barang oplosan Saya ditipu ini barang oplosan Pasti harganya turun dong Kulil haqqo Walau kanamurron Walaupun itu adalah pahit bagimu Bukan pahit bagi orang lain Nah sekarang kita tuh ngomong mau pahit bagi orang lain Tapi kita gak pahit bagi diri kita Ah iya 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 Kita tuh ngomong supaya kemudian kita puas Bukan orang lain menjadi benar Gitu loh Pembuktian diri kita lebih hebat Lebih tinggi Lebih bagus Aduh Kadang-kadang saya tuh sudah habis Habis akal ya terhadap orang-orang kayak gini Nah kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting Agama Islam itu bukan sesuatu yang kita gunakan Untuk meninggikan diri Makanya kalo orang yang sayang sama seseorang Mau nasihatnya dia belum apa-apa dia udah nangis Dia memikirkan cara yang terbaik seperti apa Maka ada adabnya Gimana caranya? Datengin berdua Ajak ngobrol dulu Coba konfirmasi dulu Jangan-jangan kita merasa kita ngasih nasihat Padahal kita buruk sangka Jangan-jangan kita merasa ngasih nasihat Padahal kita yang gak paham tentang apa yang disampaikan Gitu loh maksudnya Lah tapi nanti kalo kita ngomong begini pasti diomongin Lu ngeritik pemerintah secara terbuka Beda lah Lah itu kan ada dalilnya Gitu loh maksudnya Ada dalilnya Menggibah secara terbuka tuh maksudnya seperti apa Menasihat secara terbuka tuh dalil-dalilnya apa saja Dan kita gak pernah mengatakan hal-hal bombasis kayak Wuh dasar ustadz pemimpin para artis dayut Ya Allah Lah kalo itu didengerin sama orang-orangnya terus gimana? Dan itu gak dihapuskan sampai sekarang Gitu maksudnya Jadi kamu nih niatnya ngajak ribut atau menasihati Gitu loh Itu bagi saya secara pribadi ya Nah Itu insightnya Kalo menurut Antum gimana? Ketika melihat yang kayak gini-gini Kalo menurut aku Karena ini adalah perkara yang gak aku kuasain Yaudah mereka yang akan disiap dosa Tinggal aku bersabar aja Karena ketika aku bersabar aku udah terpahala Betul Tapi semakin mereka berkuar-kuar Mereka semakin banyak dapet dosa Wih deh Kok aku ngeri banget sih Iya Terus Terus coba yang tadi Antum ngomong tuh lho Bagus tuh Oh gitu ya Yang mana Seth? Contoh misalnya gini Loh Seth aja yang ngomong deh Aku gak berani ngomong depan kamera Tadi dia ngomong ya Itu bagus banget insightnya Cuma dia gak pede Jadi saya ngomong gini ya Zina itu kesalahan besar Kesalahan besar Tapi kalo yang melakukan pemerintah Itu seolah-olah jadi kesalahan kecil Contoh lagi riba itu adalah kesalahan besar Bahkan tidak ada satupun dosa yang diperangin Kecuali dosa riba di dalam Al-Quran Tapi ketika yang melakukan penguasa Seolah itu adalah kesalahan kecil Udah lah gak apa-apa Walaupun yang melakukan penguasa Walaupun berhati serigala Walaupun jahat Udah kita harus taat Gak boleh Kemudian kita protes dan segala macem Padahal kita gak protes Kita cuma mendakwah Ini loh harusnya Dan kita gak pernah mencelah Kita gak pernah menghina Kita melakukan kewajiban seorang muslim Pada muslim yang lain Sudah kita bahas dari awal tadi Tapi begitu kemudian Dosa yang tadi ya Kesalahan yang besar jadi kecil Tapi begitu ada kekeliruan kecil mungkin Mungkin ini masih mungkin loh Belum tentu salah loh Wah ini Wah ini Padahal banget Gila ini loh kejahatan besar Yang akan menyebabkan pelakunya Murtaj Pokoknya tidak bisa kembali lagi Dalam itu Dayuts Dajjal Ya Allah Saya pikir daya daya yang menyuruh kepada neraka jahat Ya Allah Saya pikir gini Emang kayak ini Gak ada lagi yang lebih jahat daripada itu ya Padahal Nanti kita bahas di sesi yang lain Tentang masalah masjid dan konsepnya itu ya Tapi disini saya cuma mau membahas Tentang bagaimana cara kita untuk menasihati orang lain Kalau kamu memang sayang Kata-katamu gak gitu Kalau kamu memang sayang Caramu gak gitu Kalau kamu memang sayang Kamu akan menemukan cara yang paling baik Untuk menyampaikan sesuatu yang benar Dan indah caranya Nah itulah mudah yang baik yang kita sampaikan Nanti mau ngomong apa lagi gak? Cukup ya Ini aja yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian Mudah-mudahan dengan itu Kalau mau komen, komen lah yang baik Kalau misalnya terbersih yang buruk Daripada dosa mending gak usah komen aja lah Kalau memang ada yang baik, ambil Kalau gak ambil, tinggal unfollow Tinggal unsubscribe Gampang banget kok Tinggal blokir Tinggal blokir Mau blokir, mau apaan follow, unsubscribe Terserah kita gak peduli Kenapa? Karena nasihat itu bagi seluruh kaum muslimin Termasuk bagi kita Kita gak anti kritik sama sekali Cuma ada caranya Kita gak Kita gak anti Sorry Kita gak jamin diri kita benar Cuma ada caranya Cuma kita mau kasih tau aja Islam itu boleh ditolak Karena isinya Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Qurais Tapi Islam jangan sampai ditolak gara-gara kelakuan kita Kelakuan Itu sampah Itu sampah Tapi orang yang mengkhianati temennya Itu lebih buruk dari sampah Artinya Kadang-kadang Mungkin aturan itu gak serigit yang kita kira Tapi kok perlakuan kita sama temen kita kok jahat banget Gitu maksudnya Ya itu aja sih Itu aja mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh